Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan membahas bagaimana cara menghubungkan handphone magicbox openwrt dengan router tp-link mr3420 openwrt nah seperti apa untuk caranya kalian bisa simak video ini dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian support dulu channel ini dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada ingin tanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar Oke lanjut saja ya temen-temen Oke jadi disini admin sudah mempunyai dua device ataupun dua perangkat dan keduanya sama-sama openwrt ya temen-temen nah yang di mana cara ini kalian bisa praktekan di router seperti biasa enggak harus semuanya openwrt yang penting routernya support USB tetring nah dikarenakan di video sebelumnya admin sudah bahas bahwasannya router tp-link 3420 versi 3 ini untuk firmware originalnya tidak support USB tetring maka menjadikan openwrt baru dia support USB tetring nah ini keduanya sama-sama openwrt nih ini gimana nih cara menghubungkannya biar tidak bentrok Oke disini kita gunakan cara yang bertahap ya teman-teman disini kita coba hidupkan dulu si magicbox openwrt nya kalau untuk routernya sudah terhubung ataupun sudah on ya sudah terhubung dengan adapter maksudnya Oke kita pasang si baterai lalu kita hidupkan sampai getar ya Oke ini sudah bergetar karena banyak yang bertanya Apakah bisa nih Wifi ataupun SSID dari magicbox ini diperluas lagi dengan router tentunya bisa banget mau kalian akan menggunakan USB tool lain itu juga bisa ya temen silahkan di kreasikan saja ya namun untuk kali ini admin gak akan menggunakan converter namun admin akan menggunakan kabel data seperti ini yang sudah support transfer file ataupun transfer data ya tahun ini murah ada yang harga 15 ada yang harga 20 25 30 tergantung kualitas bahannya dan ini support USB berapa seperti itu ya Oke lanjut saja ya temen-temen yang pertama kita akan eh hubung terhubung ke yang mana dulu ya Oke ke pulps ton ya untuk pulps ton ini untuk firmware openwrt yang disini yang di router ya Oke karena sudah terhubung langsung buka sudah di sini Oh ya di sini admin sudah menggunakan sudah terhubung yaitu menggunakan IP 1.1 Oke kita refresh nah ini ya tuh passwordnya ini root juga nah ini IP nya 1.1 ya teman-teman Nah itu ya untuk IP dari router ini router ini Oke coba kita hubung terhubung ke magicbox Oke kita tunggu dulu nah ini ya sudah terhubung hubung ke magicbox dan eh kita tambahkan dan kita memasukkan IP 192.168.1.1 Oke ini untuk magicbox ya untuk magicbox openwrt nah ini masalahnya IP nya sama nih jika kalian hubungkan dua perangkat ini secara kita ini ya magicbox nya dijadikan modem kita hubungkan kesini otomatis ini akan bentrok karena IP nya sama temen-temen jadi kita harus rubah salah satu IP nya biar enggak bentrok nih Oke karena router kebiasaannya itu menggunakan 0 kita coba ganti ke 0.1 untuk ini tetap di 1.1 Oke berarti kita harus terhubung terhubung ke eh plus ton dulu ya temen-temen kita terhubung ke plus ton dulu baru kita sambungkan handphone magicbox ini menggunakan kabel data ke routernya seperti itu oke oke kita cari dulu SS ID nya kok tiba-tiba hilang ya Oke coba kita nonaktifkan nah ini ya sudah ada malah terhubung ke router yang added ya oke sip kita kesini popston kita refresh oke untuk cara mengganti IP itu mudah karena ini dasarnya powerrt semua ya tentunya sama nih cara pengubahnya ya kita ke Network lalu kita ke interface oke jika sudah kita ke LAN ya di sini ke LAN lalu kita pilih edit Oke kita pilih edit seperti ini nah ini yang perlu kita rubah ya ini kita rubah ke 0.1 nih biar nggak bentrok nah seperti ini ya teman-teman oke kita rubah ke 0.1 jika sudah kita save and apply oke kita tunggu prosesnya sampai selesai ini ya tentunya proses ini eh agak lama karena ini akan loading untuk eh proses pergantian IP itu ya seperti itu oke di sini admin sudah terhubung lagi ke SS ID ataupun nama WiFi si router ini yaitu pulpstone ini dan kita bisa cek IP nya apakah sudah berubah dan ya di sini untuk IP nya sudah berubah ya sudah berubah menjadi 192.168.0.1 oke oke kita coba akses lagi nah disini titik 1 ya masih eh 1.1 dan nggak bisa cuman loading saja nih berarti kita rubah ke IP yang baru ya teman-teman 168.0.1 seperti ini nah seperti ini ya oke dan ya ini sudah berhasil berarti kita sudah sukses merubah IP dari routernya nah jika sudah seperti ini ini sudah bisa dihubungkan nih teman-teman oke ini sudah bisa dihubungkan dari magicbox ini ke sini nanti kita aksesnya disini meskipun disini untuk WiFi ataupun SS ID nya mau kita dinonaktifkan kita bisa mengakses magicbox ini dari sini dari routernya dan eh mungkin banyak yang bertanya tunneling nya dimana bangkan sama-sama apa berarti untuk tunneling nya kita pakai yang sini teman-teman jadi si router menerima koneksi internet yang sudah bersih ataupun yang sudah diproses lalu dialirkan sini lalu disebarkan lagi itu untuk topologinya kenapa harus di tunneling di sini karena eh untuk handphone gak bisa dipungkiri untuk storage nya ataupun penyimpanannya itu lebih besar daripada router yang cuman beberapa KB saja Oke jadi seperti itu Oke kita hubungkan saja si lagi magicbox ini ke router ini teman-teman hai 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 oke ini sudah terhubung ya teman-teman ini sudah terhubung dan disini kita bisa cek di plus tonnya nah kita Scroll disini seperti ini nah oke lalu kita kita coba ke titik tiga pojok kanan atas seperti ini lalu kalian ke Network Nah itu ya ke Network lalu kalian ke interface nah jika sudah di interface kalian cek di t3 nah disana dapat IP yaitu IPv4 nya 192.168.1.135 berarti magicbox nya sudah ke akses dia jadi seandainya disini ada kartunya dan berjalan tunnelingnya ini sudah bisa internetan ya cuman karena admin untuk contoh saja tanpa menggunakan eh apa namanya sim card ya ya sorry bukan istri card sim card ya jadi ini cuman contoh menghubungkan saja teman-teman nah ini sudah kita bisa akses ini kan masih ada ya kita refresh dan ya berhasil kita coba akses nih Oke kita coba akses Hai dan berhasil ya teman-teman semoga nggak ngeblur Nah itu ya Oke ini juga Open wrt ini juga Open wrt jadi sama-sama Open wrt yang simpelnya untuk magicbox itu mencari sinyal sinyal dari provider lalu di tunneling jika ingin di tunneling ataupun ingin di install daluran bisa atau apa pokoknya diproses disini untuk koneksinya lalu dialirkan ke router lalu router yang akan menyebarkan seperti itu eh simpelnya router ini mering meringankan beban dari magicbox openwrt Oke jadi seperti itu ya teman-teman semoga mudah dipahami ini pada intinya jika kalian ingin menghubungkan magicbox openwrt ke router Hai itu IP nya harus berbeda ya jangan sama ya jika ekornya itu 1.1 yaitu 192.168.1.1 untuk magicbox itu harus berbeda juga seperti itu jika sama-sama jika sama-sama 1.1 untuk IP nya maka akan bertuk dan tidak akan ada koneksi internet sama sekali Oke seperti itu ya teman-teman semoga mudah dipahami sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya dan jika kalian ingin order magicbox silahkan cek link di bawah di kolom deskripsi dan jika kalian ingin tanya-tanya ataupun ingin install magicbox silahkan masuk di grup tele ataupun langsung PM admin Oke seperti itu saja dan Oh ya bagi kalian yang butuh akun trojan vmes dan yang lainnya silahkan juga PM admin admin juga ready ya Oke seperti itu sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye